Guru honorer sekolah negeri kalah telah 10-0 Kalangan honorer menyoroti hasil seleksi PPPK guru tahap 2 Mereka sudah memprediksi bahwa guru swasta dan lulusan PPG akan mendominasi kelulusan Meskipun ini masih belum final Terbukti, dari info kelulusan tanggal 16 kemarin Banyak lulus guru swasta dan lulusan PPG Kata Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia Hattie Kustrianingsih Mereka sudah menang start, kok, afirmasi kompetensi teknis 500 poin Begitu loh, angka yang luar biasa Lanjutnya, Hattie merupakan guru honorer asal kota Cilegon yang harus gagal untuk kedua kalinya dalam seleksi PPPK guru Meskipun lulus passing grade, tetapi Hattie tidak mendapatkan formasi Dia tersingkir oleh guru-guru berserdik Makanya saya enggak mau lihat hasil seleksinya Ya, karena itu, sudah ketahuan dari awal akan kalah telak, ujarnya Fakta banyak guru berserdik lulus PPPK tahap 2 juga diungkapkan Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI, Sumatera Selatan Susi Mariani Dari hasil laporan kawan-kawan, ada banyak guru honorer negeri tersingkir karena kalah ranking Susi menilai memang sulit mendapatkan nilai kompetensi teknis 500 poin Sementara, guru swasta dan PPG sudah mengantonginya ketika terdaftar sebagai peserta seleksi PPPK Saya sedih melihat kawan-kawan guru honorer negeri yang gagal lagi untuk kedua kalinya Ucap Susi Kabar serupa juga disampaikan Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia Jawa Timur Nurul Hamidah Dia menceritakan bagaimana tangisan honorer negeri menggema Mereka menangis, sakit hati, dan kecewa karena merasa regulasi telah mempermainkan nasib mereka Nurul mengatakan para guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun harus tersingkir dari sekolahnya karena masuknya guru luar Apakah Mas Nadiem Mendikbutristek mendengar jeritan pada guru honorer negeri ini? Serunya Dia pun mempertanyakan kenapa pemerintah hanya memperhitungkan serdik Sedangkan masa kerja tidak diperhitungkan Sementara, data menunjukkan mayoritas guru honorer negeri tidak memiliki sertifikat pendidik Siapa sih, yang enggak mau punya serdik? Kami semua mau karena dengan serdik itu ada pendapatan tambahan, ujarnya Namun, Nurul menyebut guru honorer negeri dibenturkan dengan regulasi yang menghambat mereka mendapatkan serdik Jadwal terbaru tanggal 21 Desember Apakah nilai lama dibatalkan? Hanya berselang satu hari? Pasca diumumkannya hasil tahap 2 Kemendikbutristek tiba-tiba mengubah jadwal pengumuman kelulusan PPPK Guru tahap 2 terbaru Pengumuman tanggal 16 Desember dan sudah dilihat ratusan ribu peserta tes Tiba-tiba ada perubahan Jadwal pengumuman kelulusan PPPK Guru tahap 2 secara resmi mundur pada tanggal 21 Desember Perubahan ini membuat para peserta tes bingung Ada apakah sebenarnya yang terjadi sehingga hanya dalam waktu beberapa jam Kemendikbutristek mengubah jadwalnya Coba dihitung ya Pengumuman tanggal 16 Desember pukul 20 Kemudian tanggal 17 Desember pukul 14 sudah tidak bisa diakses alias ditutup akun di portal guruppk.kemdikbut.go.id Ungkap honorer anggota forum honorer lulus PG Indonesia Pengumuman nomor 7830 BGT pukul 01.2021 yang ditanda tangani dirjen GTK Kemendikbutristek Iwan Syahril pada tanggal 17 Desember 2021 Menjadi jawaban mengapa portal guruppk.kemdikbut.go.id tidak bisa diakses lagi pada Jumat siang Yang membuat honorer bertanya-tanya, bagaimana status hasil seleksi PPPK guru yang sudah diumumkan tanggal 16 Desember itu Apakah tetap digunakan atau dibatalkan? Kalau kami sih berharap ada perubahan bagi guru honorer negeri yang lulus passing grade mendapatkan prioritas Jangan sampai kursi guru negeri diisi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru PPG, terangnya Mereka menggeser posisi guru honorer negeri yang mayoritasnya tidak beserdik Mohon Kemendikbutristek jangan hanya ubah-ubah jadwal tanpa menginformasikan bagaimana status pengumuman tanggal 16 Desember Itu dibatalkan atau enggak sih? Kritiknya Para rekan honorer banyak yang mencoba mengadukan hal ini ke layanan Healthdesk Kemdikbut Untuk mengajukan pertanyaan seputar perubahan ini Mohon izin bertanya lagi Apakah dengan pengunduran jadwal, hasil kelulusan yang sudah disampaikan pada tanggal 16 akan ada perubahan lagi? Berapa persen kemungkinan perubahannya? Selang beberapa saat, pesan itu langsung dijawab Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbut dengan Mazid Mohon menunggu pengumuman pada tanggal 21 Desember 2021 Dengan adanya jawaban ini Maka seolah-olah, hasil yang telah diumumkan tanggal 16 tersebut dianggap batal Terima kasih telah menonton!